Eits bentar, ada lagi nih aksi petugas menangkap para pelanggar hukum. Berikut aksi. Laporan kasus penganiayaan yang berujung korban harus meregang nyawa di desa Merawa di respon cepat pihak kepolisian. Usai penyelidikan dan kumpulkan keterangan beberapa saksi, unit reskrim Polsek Simpang Hulu mendapat informasi bahwa tersangka melarikan diri. Tim yang dipimpinkan unit reskrim, Aibda Dede Suryawinata, berikan arahan kepada anggota guna meringkus pelaku. Bahwa telah terjadi peristiwa tingkat bidara pembunuhan. Berdasarkan informasi dari warga tersebut, sodara dangum membawa senjata tajam serta senapang angin. Dan bagi rekan-rekan, agar mempersiapkan fisik karena jalur yang kita tempuh, estimasi waktunya tiga setengah jam. Dan kondisi di lapangan berbukit. Anggota dibagi menjadi dua tim, guna mencari keberadaan tersangka dangum. Tim kemudian bergerak menuju hutan kawasan perbukitan desa Merawa, yang memakan waktu sekitar tiga jam perjalanan. Sesampainya di desa Merawa, tim yang menggunakan mobil terpaksa tidak dapat melanjutkan perjalanan, karena medan yang dilewati sempit dan harus menyeberangi anak sungai. Di pagi hari, tim melakukan penyisiran dengan berjalan kaki. Di kawasan yang dicurigai sebagai tempat persembunyian tersangka. Terima kasih kerana menonton! Hei! Tersangka yang sempat lari dari kejaran polisi akhirnya berhasil dibekuk setelah polisi berikan tembakan peringatan. Polisi juga dapatkan sejumlah barang bukti yang masih dikuasai tersangka. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan seseorang warga atas nama Dango. Saya merintahkan tanit reskrim Polsek Simpangulu beserta anggota melakukan termasuk olah TKP mencari barang bukti dan mencari keberadaan saudara Dango. Di mana di TKP di sekitarnya sudah tidak ada bahwa mendapatkan informasi saudara Dango sudah lari ke hutan. Atas kecerdekan tim atau kanit reskrim dan kawan-kawan saudara Dango bisa dilakukan penangkapan di tengah hutan. Gunawa bertanggung jawabkan perbuatannya, tersangka Dango kini mendekam di balik jeruji besi dan dijerat pasal 338 KUHB dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.